Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Mari Belajar Bersama Kang Anung Pada kesempatan kali ini materinya kita lanjutkan dengan hukum Newton Hukum Newton adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya Hukum 1 Newton menjelaskan tentang kelembaman atau inersia yaitu merupakan kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan keadaan semula Bunyi suatu benda Bunyi hukum Newton 1 ya Suatu benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan tetap kecuali ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut Ketika resultan gaya sama dengan 0 maka benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan Nah untuk mempelajari hukum Newton 1 Kita disini ada sebuah gelas ya Berada di atas kertas Kemudian kertasnya kita tarik secara perlahan Nah gelas yang berada di atas kertas yang ditarik semula diam sehingga inersia akan cenderung mempertahankan gelas tetap diam Ketika kertas ditarik secara perlahan gaya yang diberikan bekerja cukup lama sehingga terasa oleh enersia gelas Gelas akan bergerak bersama dengan kertas yang ditarik Kemudian disini gelas yang diletakkan di atas kertas Kertasnya kita tarik secara cepat ya Nah gelas yang berada di atas kertas yang ditarik semula diam sehingga inersia akan cenderung mempertahankan gelas tetap diam Ketika kita menarik kertas secara cepat dengan satu sentakan Gaya yang diberikan bekerja secara singkat sehingga tidak terasa oleh inersia gelas Karena itu kertas yang disentak bisa keluar dari bawah gelas tanpa menyebabkan gelas jatuh di ujung meja Hukum 2 Newton menjelaskan bahwa benda yang dipengaruhi gaya dan resultannya tidak sama dengan nol Maka benda akan mengalami percepatan Percepatan yang ditimbulkan akan berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan masanya Sehingga disini disimbolkan sigma F sama dengan M kali A Dimana F adalah gaya satuan Newton atau kilogram per meter Kilogram meter persukan kuadrat M nya adalah masa benda satuan kilogram A nya percepatan benda Satuannya meter persukan kuadrat Nah sekarang menyelidiki hubungan masa dan percepatan Disini ada tabel yang berisi hasil pengukuran gaya masa dan percepatan Untuk yang pertama gayanya 200 Newton Masanya 50 kilogram Berapa percepatan Nah untuk menghitung percepatan ini adalah A sama dengan F per M Berarti A nya disini dicari dengan 200 dibagi 50 Berarti ini adalah hasilnya 4 ya Kemudian yang kedua Gayanya 100 Newton Masanya 50 kilogram Berarti kita mencari 100 per 50 Berarti ini adalah 2 meter persukan kuadrat Kemudian yang ketiga Gayanya 100 Newton Masanya 25 kilogram Masanya 25 kilogram Dibagi 25 Ini adalah 4 meter per sekon Nah kemudian disini Untuk yang berikutnya Masanya 25 kg Percepatannya 2 Nah yang dicari adalah gayanya Berarti disini Gaya Sama dengan M x A Berarti 25 x 2 Berarti 50 Kemudian yang berikutnya Disini gayanya 200 Percepatannya 5 Ditanyakan atau dicari masanya Mencari masa berarti M sama dengan F per A Maka disini masanya 200 Dibagi 5 40 ya Dengan memperhatikan Gaya Misalkan disini gayanya Besar Masanya Kecil Misalkan ini ya Gayanya 200 Ini gayanya sama 200 Tapi masanya yang berbeda Ini akan memiliki Percepatan yang berbeda Ternyata yang masanya Kecil Percepatannya Lebih besar Percepatan lebih besar Kemudian Kita lihat juga yang ini Ini gayanya sama Ini gayanya sama Masanya 50 Yang ini Gayanya 100 Masanya 25 Ternyata Masa yang kecil Menghasilkan Percepatan yang besar Kemudian Kemudian ketika Disini Gayanya kecil Masanya Maka juga disini Percepatannya kecil Jadi dari sini Bisa disimpulkan Bahwa Gaya Ketika Gayanya besar Maka Percepatannya akan besar Jadi Percepatan berbanding Lurus dengan Gayanya Jadi makin besar Gaya Percepatannya Makin besar Nah ketika Masanya makin besar Percepatannya Maka disini Percepat Apa Gayanya tetap Maka percepatannya ini Makin kecil Jadi ketika Kemudian Ketika Gayanya kecil Masanya kecil Juga percepatannya kecil Maka disini Bisa disimpulkan Percepatan Berbanding Lurus dengan Gayanya Dan berbanding Terbalik dengan Masanya Artinya ketika Gayanya besar Maka Percepatan yang Dihasilkan makin besar Begitu juga ketika Masanya Kecil Percepatan yang Didapatkan makin Besar Kalau Masanya diperbesar Masanya diperbesar Maka Percepatannya Semakin Kecil Jadi itu artinya Berbanding Terbalik ya Jadi Percepatan berbanding Lurus dengan Gayanya Dan berbanding Terbalik Dengan Masanya Nah sekarang Disini Ada Contoh soal Gaya yang Besarnya 2,5 Newton Bekerja pada Benda bermasa 0,5 kg Berapa Percepatan Benda yang Dihasilkan Disini dari soal Tulis dulu Yang diketahui Berarti disini F nya adalah 2,5 Newton Bekerja pada Benda bermasa 0,5 kg Berarti Masanya M 0,5 kg Nah sekarang Yang ditanyakan Berapa Percepatan Benda Yang ditanyakan Berarti A nya Sama dengan Berapa Jawab ya Jawab Dari Sigma F Sama dengan M kali A Nah disini Sigma F Artinya Jumlah gaya Yang bekerja Pada benda Sigma F nya itu Karena hanya 1 Berarti Sigma F nya 1 ya Yaitu 2,5 Sama dengan 0,5 A ya Berarti A Sama dengan 2,5 Per 0,5 Berarti ini A nya 5 meter Per sekon Kuadrat Jadi dari sini Percepatannya 5 meter Per sekon Kuadrat Kemudian Contoh yang kedua Biaya yang besarnya 12 newton Bekerja pada Benda Sehingga Benda Mengalami Percepatan 2 meter Per sekon Kuadrat Tentukan Masa Bendanya Ini Diketahui F nya 12 newton Kemudian Percepatannya A 2 meter Per sekon 2 meter Per sekon Yang ditanyakan Di sini adalah Masa bendanya Berapa Jawab ya Untuk mencari Masa bendanya Sigma F Tadi rumusnya Sama dengan M kali A F nya adalah 12 Sama dengan M nya yang dicari A nya 2 Berarti di sini M sama dengan 12 Per 2 Atau 6 Kilogram Nah kemudian Contoh soal Yang ketiga Contoh soal Ketiga Pada benda Bekerja Beberapa Buah Gaya Seperti Tampak Pada gambar Jika Masanya 10 Kilogram Hitunglah Percepatan Yang dialami Benda Berarti Dari sini Dari soal Yang diketahuinya Misalkan F1 30 N Kanan F2 110 N 3 40 N M 10 Kilogram Nah ingat disini Bahwa ketika Arah gaya ke kanan Maka ini nilainya adalah Positif Kemudian ketika Ke arah kiri Ini nilainya negatif Nah disini Yang ditanyakan Hitunglah Percepatan Yang dialami Benda Berarti A nya Sama dengan Berapa Kita cari dulu Berarti Sigma F nya Jumlah Gaya-gaya Yang bekerja Pada disini Berarti Yang ke arah kanan Tadi adalah Positif F1 Ditambah F2 Dikurangi F3 Berarti 30 Tambah 110 Kurangi 40 30 Tambah ini Berarti 140 Kurangi 40 Atau 100 Newton Nah baru Kita masukkan Ke rumus Sigma F Sama dengan M M kali A M kali A F nya Tadi 100 M nya Adalah 10 A nya Yang kita cari Berarti A nya Adalah 100 Per 10 Atau 10 M Per Sekon Kuadrat Nah kemudian Untuk Uji Kompetensi Disini ada Beberapa Pertanyaan Yang harus Kalian Jawab Dan Kalian Kerjakan Yang pertama Beri contoh Tiga macam Hukum 1 Newton Dalam Kehidupan Sehari-hari Yang kedua Mengapa Hukum Newton Disebut Juga Hukum Inersia Yang ketiga Menurut Newton Bagaimana Kehubungan Antara Gaya Dan Percepatan Yang keempat Sebuah Benda Yang Masanya 5 Kilogram Didorong Dengan Gaya Sebesar 10 Newton Akibat Dorongan Tersebut Benda Mengalami Percepatan Hitung Percepatan Benda Tersebut Nah mungkin Untuk Pertemuan Kali ini Cukup Sampai Di sini Saya tutup Dengan Bilahi Taupe Kodaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tersebut 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 Tersebut